Pemirsa calon wali kota dan wakil wali kota Madya Bitung, Maurits Mantiri dan Henki Honandar fokus dengan visi-misi gotong royong dalam membangun Bitung. Salah satu fokusnya adalah pengembangan sumber daya manusia lewat edukasi teknologi informasi. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madya Bitung, Maurits Mantiri dan Henki Honandar berfokus pada visi-misi gotong royong dalam memajukan masyarakat dan kota Bitung. Maurits menyatakan, salah satu visi yang saat ini sedang dijalankan adalah pengembangan dan pendidikan teknologi digital terhadap masyarakat Bitung. Menurutnya, berdasarkan survei, saat ini masih banyak masyarakat Bitung yang tidak mempunyai telepon genggam, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan informasi yang terbuka luas di era Internet of Things seperti saat ini. Dia juga menyatakan, jika masyarakat kelas bawah tidak mempunyai akses memadai terhadap informasi, maka kondisi mereka akan semakin terpuruk. Jadi, makanya kita mulai dengan paling tidak menyamakan persepsi melalui pendidikan. Pemerataan pendidikan kita semangatnya yang kita bumbui lagi dengan semangat gotong royong. Karena itulah kemudian, ketika saya mengkampanyekan tentang seribu titik Wi-Fi, termasuk juga dengan pemberian HP, Android yang paling murah kepada masyarakat kita yang kira-kira dari 63.000 kepala keluarga yang ada di kota Bitung ini, masih ada sekitar 15.000 kepala keluarga yang belum memiliki HP. Karena itulah kemudian kita berupaya untuk mau menggunakan nanti yang namanya SMS Gateway ataupun WhatsApp Gateway, agar semua informasi kita ini bisa langsung ke masyarakat, sehingga seleksi terhadap kebijakan kami yang tepat itu akan langsung dengan masyarakat. Konfirmasinya itu bisa kami lakukan, makanya saya juga mengkampanyakan setiap tanggal 3, pasti ada live streaming dari pimpinan daerah, ataupun juga dengan semua pejabat yang ada di level pemerintahan dalam rangka untuk menjangkau paling tidak informasi. Prinsip kami, orang miskin itu kalau nggak punya informasi pasti lebih terpuruk. Tapi kalau dia punya bantuan informasi pasti dia akan bergerak dan mau punya semangat untuk bangkit. Maurice menegaskan, keberadaan masyarakat bitung yang heterogen dan terdiri atas beragam suku membuatnya membawa semangat nasionalisme dan menghindari politik identitas. Terkait dengan program pembangunan sumber daya yang ia usung, menurutnya dimulai dari pembelajaran masal dengan metode pendidikan digital dengan memanfaatkan telepon genggam, di mana nantinya masyarakat akan disuguhkan konten edukasi seperti pembelajaran bahasa dan juga konten pendidikan yang nantinya akan melibatkan anak muda bitung dalam penyusunannya. Ia juga menyatakan, pemerintahannya nanti akan memfasilitasi generasi muda bitung dalam membangun startup. Kami starting point dengan menajukan tentang yang namanya pembelajaran masal. Pembelajaran masal sudah kami kemas dengan metode ketika semua masyarakat kita mempunyai HP, paling tidak dia bisa mengikuti dari fanpage pemerintah atau fanpage pribadi diisi dengan konten-konten. Anak-anak muda kota bitung ini, mereka sekarang sudah bisa bikin TV online dan kemudian bisa mampu membuat live streaming yang kemudian paling tidak sekarang ini sudah sangat menarik diikuti oleh rakyat. Kita sudah berani launching juga 60 titik Wi-Fi free untuk masyarakat yang miskin, tetapi juga sambil kita melatih mereka bagaimana pemanfaatan HP, termasuk juga mengisi paling tidak ya sudah kita coba-coba sekarang pembelajaran masal itu seperti belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Cina. Karena kalau kita dikatakan sebagai pintu gerbang Indonesia di Indonesia Timur, maka paling tidak masyarakat kita juga harus siap. Kalau dia tidak siap secara sumber daya, maka kami anggap dia tidak mungkin menerima transfer ilmu pengetahuan atau apapun. Selain mengembangkan SDM Bitung lewat literasi teknologi informasi, Mauriz juga menyatakan akan fokus mengembangkan ekoturism, di mana Bitung saat ini memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun masih minim fasilitas penunggang dan terhambat oleh regulasi yang tumpang kini untuk pengembangannya. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi pengesahan Omnibus Law, karena dapat mengundang investor dan mempermudah pengembangan usaha di kota Bitung demi memajukan perekonomian daerah. Anggita Wulan Dewi, Untung Widodo, Berita 1.